Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah kicauan atau tweet lama tentang Jakarta yang pernah ia tulis di Twitter yang kini menjadi ex kembali diunggah dan dibagikan ulang oleh netizen. Sejumlah tweet RK yang ramai diunggah dan dibagikan ulang berisi kritik maupun sindiran kepada kota dan warga Jakarta. RK berkata telah melayangkan permintaan maaf serupa pada tahun 2017 hingga 2018 yang mengaku banyak belajar dan tidak membela diri atau berusaha membenarkan itu. Di akhir tweetannya RK meminta maaf dan meminta masyarakat untuk move on. Sekarang kan muncul lagi pernyataan-pernyataan KMI dulu mulai dari soal itu. Saya sudah menyampaikan ya, itu dulu saya adalah warga atau netizen yang juga kritik. Selain itu, kadang-kadang bahasanya kan juga bahasa yang mungkin dalam konteks hari ini kurang baik. Sampai saya minta maaf karena konteksnya dulu saya warga. Itulah kenapa saya masuk politik untuk menyelesaikan hal-hal kritik saya dulu menjadi perubahan. Kalau sudah kayak gini gimana? Bapak tiba-tiba jadi caguk di daerah yang pernah Bapak sendiri cemooh. Korban imajinasi Ridwan Kamil selama berkuasa di Jawa Barat mulai angkat suara. Ridwan Kamil bukan cuma mewariskan utang menggunung sebesar 4 triliun rupiah di Provinsi Jawa Barat, tapi juga dikenal sebagai pejabat narsis dengan proyek-proyek imajinatif super megah, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hasilnya, uang negara miliaran rupiah yang dihamburkan Ridwan Kamil hanya jadi proyek mangkrak yang tak berguna bagi warganya. Kita akan membahas peninggalan Kang Emil di kota Bandung. Ini halte. Dan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Proyek itu menghabiskan miliaran, tapi sekarang sudah hilang. Dulu halte itu ada di sini, tapi sekarang sudah dibongkar karena sudah jadi kandang burung. Bayar parkir di kota Bandung. Mesin parkir elektronik. Mesin parkir elektronik ini ada sekitar 400-an lebih di kota Bandung. Anggarannya menghabiskan puluhan miliar, tapi sekarang satupun sudah tidak ada yang nyala. Ya kalau sudah mati, habisnya sih dikubur. Teras, cihamplas. Dulu tempat ini bagus dan banyak pengunjung. Tapi sekarang sudah tidak ada pengunjung karena semuanya sudah pada rusak. Dulu ketika ini dibangun, bikin jalan macet, menghabiskan anggaran ratusan miliar. Tapi sekarang rusak dan sudah tidak terpakai. Dulu di sini banyak UMKM yang berjualan, tapi sekarang kita kemana? Guys, sekarang kita akan bahas soal program PIPPK di kota Bandung. Program 100 juta untuk lembaga kemasyarakatan gelurahan atau LKK. Iya dulu waktu Kang Emil nyalon wali kota Bandung tahun 2013, dia kasih janji. Mau kasih anggaran 100 juta, bentuk karakter RUNA, PKK, LPM, dan RW. Nama programnya, PIPPK. Dan ini adalah wawancara saya dengan seorang aktivis yang bersentuhan langsung dengan program PIPPK. Ya, berapa kanya, anggaran itu diseluruhannya oleh kelurahan. Jadi kita kan ngajarin program yang kita inginkan, yang terlalu program yang lain-lain. Peringannya sih, anggaran itu bisa dipakai untuk berusaha. Tapi kenyataannya malah habis untuk dipakai rekreasi. Dengan dari pemotoran kelembagaan, juga habis dipakai untuk makan minum buat rapat. Kita aja yang memiliki usaha cuci motor untuk teman kita yang disabilitas. Gak bisa pakai anggaran yang 100 juta itu, kita malah minta bantuan ke anggota Dewa. Ini disekali sih sebenarnya. Sementara itu, tahun 2018, naluraya tertangkap. Gara-gara penyalahgunahan anggaran itu, ya kita mau perubahan hidup aja, kita udah susah. Jadi guys, mari teliti pada janji dan impian calon pemimpin. Karena impian kadang tak seindah kenyata. Tahu nggak, ternyata nggak cuma Rituan Kamil. Pramono juga banyak cuitan di medsosnya yang dibongkar sama netizen. Dua-duanya suka bercanda yang berbau 18++. Dari Rituan Kamil, udah dari kemarin dia klarifikasi dan minta maaf. Aku bakal pasang beberapa cuitan lamanya ya. Ini cuitan-cuitan Rituan Kamil saat dia belum terjun di dunia politik. Jadi belum perlu jaga omongan kali ya. Kalian bisa pause video ini kalau mau baca lebih jelas. Kalau Pramono sendiri, sampai sekarang belum klarifikasi tentang cuitan lamanya. Nah, banyak netizen, terutama wanita yang kurang suka sama dua sosok ini. Karena dianggap mengobjektifikasi perempuan. Pernyataan calon wakil Gubernur Jakarta Suswono tentang Nabi Muhammad sebagai pengangguran yang menikahi janda kaya dinilai pakar komunikasi dan bahasa memenuhi unsur penghinaan atau merendahkan. Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Telah Ucapan Suswono Perspektif Sejarah Hukum dan Bahasa yang digelar aliansi pengacara Bela Nabi APBN di Jakarta Selatan Rabu Petang. Ahli komunikasi dan tata bahasa Jenny Minan menyebut, jika dari perspektif bahasa pernyataan Suswono sudah memenuhi unsur penghinaan atau merendahkan, maka bisa dibawa kerana hukum pidana. Menurutnya dari perspektif bahasa, apa yang disampaikan Suswono tidak pantas. Saya sarankan, jarak kaya tolong nikahi pemudanya kangguh. Kalau ingat kau bicara, tahu kau bicara kan? Ya kan kau belah berat, nikahi siapa. Ya, ada tiga yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayami para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan. Itu negara, bukan para janda yang harus mengayami. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri. Ya kan, apabila mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Diberikan pelatihan, diberikan pendidikan yang memadai, dibuatkan lapangan pekerjaan, diciptakan industri yang bisa menyerap darah kerja. Nah itu, jadi tugasnya, itu tugas negara, bukan tugas janda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berandaskan transaksi finansial. Seolah-olah, kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran, itu kan transaksional sekali sifatnya, gitu. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya, bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo, bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina. Tapi besar, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf. Ya, tapi minimal. Jangan mengatakan itu biasa saja. Gempar omongan Anda itu. PP Ansor ini, bos. Ya. Orang NU, Muhammadiyah juga sudah bicara. Anda anggapin seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya, guys. Luar biasa ini loh orang lo. Astagfirullahaladzim. Assagfirullahaladzim. Nganggur. Hahaha. Lah, Nabi gue dikata nganggur. Suswono, suswono. Situ kan ketua Dewan Pertimbangan PKS. Yang katanya Partai Islam. Masa bisa-bisanya bilang Nabi nganggur? Nih, di Depok yang banyak pengangguran mah. Sudah dipimpin PKS 20 tahun. Pengangguran makin banyak. Lah, makanya kalau bicara hati-hati. Kayaknya ente lebih curi di Pelawak deh. Daripada jadi wakil bubunur. Hahaha. Emanggur. Hamida electrical. Terima kasih. hanggang. Terima kasih telah menonton!